Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini Bisa berjumpa kembali nih Dengan semua sahabat lama ya Gak bikin konten lagi Welcome Twenty and twenty two ya Alhamdulillah berkati izin Allah Kita bisa bertemu lagi di Tahun 2022 Semoga tahun ini bisa memberikan Kebahagiaan untuk semuanya Memberikan kesehatan Memberikan penjagaan rahmat dan hidayah Dari Allah SWT untuk senantiasa Kita belum menjalankan aktivitas Kita dengan sebaik-baiknya Harapan dan intian tentunya pasti Punya ya diantara semuanya Ya harapannya kita simpan dulu Kita coba plasmic ke 2021 Mungkin gitu diantara kita Banyak mengalami hal-hal yang Tidak baik di 2021 Ya mungkin kita banyak mengalami Hal-hal yang tidak baik selama 2021 Udah serius-serius padahal ya Ya udahlah Semuanya santai-santai aja lah ya Pokoknya kita banyak mengalami hal-hal Mungkin kekecewaan Mungkin juga Luka Banyak seru-seru yang luka di 2021 Luka yang menganga Kemudian kecewa yang menyerta Kemudian apalagi ya Kepiluan yang ada Dan peristawa-peristawa lainnya Yang terjadi Mudah-mudahan Itu tidak terulami lagi Di tahun 2022 Setuju Ya kemudian Banyak hal juga yang Kita bisa ambil pelajaran Dari peristiwa peristiwa yang terjadi Selama 2021 Ya kita bisa mengambil pelajaran Dari tahun 2021 itu Untuk bekal kita di 2022 Gimana sih ceritanya Nah dengan pelajaran Pelajaran-pelajaran tersebut Mudah-mudahan kita bisa melangkah Dari 2021 Bebaik Menjadi ke 2022 Nah Harapan teman-teman semuanya Cita-cita ataupun hal yang diinginkan di 2022 Ya gak akan tercapai Kalau hanya ingin doang ya Tapi kita harus mampu mewujudkannya Dengan ya tentunya berusaha mewujudkannya Berikhtiar Berdoa Gitu Kemudian juga Mencari jalan Mencari solusinya Bagaimana keinginan itu bisa terkabul Eh udah tahu lagi Oh ya sudah tahu Yaudah Kalau itu gak apa-apa juga Ini kan namanya juga reminder ya Ngingetin diri saya sendiri sih sebenarnya ya Nah kemudian Selain itu Selain kita Apa namanya Mengetahui bagaimana proses Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi Di 2021 Kita juga bisa Merasakan gitu ya Betapa nikmat Allah Sangat besar kepada kita Sudahkah kita Berterima kasih semua Sama orang-orang tersayang Sama orang-orang tercinta Di sekeliling kita Mari berterima kasih kepada keluarga kita Kepada Saudara-saudara kita Kepada Tetangga kita Kepada semuanya Yang telah bersama melewati 2021 Memasuk teman kerja kita Iya deh Nah Untuk itu juga Pdgr Saya juga mengucapkan terima kasih Melalui Ini Mengucapkan terima kasih kepada semua Teman-teman Dan juga Kawan-kawan Eh sama aja teman-teman Pokoknya semuanya ya Orang-orang tersayang Yang nonton ini Mudah-mudahan Selalu sehat Selalu bahagia Ya 2022 Milik kita Aku dan dia Kamu juga Untuk milik kita semua Maksudnya ya Gak saya Bers juga gitu Pokoknya milik kita semuanya Oleh karena itu Mari Sama-sama Kita Lebih baik lagi Setuju Lebih baik lagi Karena ketika kita Berusaha Lebih baik Itu maka akan Menjadi hal baik Jadi orang baik itu Susah Tapi lebih Susah Jadi orang yang gak baik Ayo kita jadi orang baik Dan terus berusaha Menjadi orang baik Walaupun kita Belum baik-baik Tapi saya berharap Kita semua Baik-baik Agar Hidup kita menjadi Lebih baik Terima kasih semuanya Selamat Untuk anda semuanya Selamat apa Selamatkan baru lah ya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye